Berbeda dengan kafe umumnya, Game House Cafe tidak memiliki sambungan Wi-Fi. Roxanne Lee dan suaminya Agassi Lai adalah pelanggan setia, kafe yang khusus menyajikan board games ini. Dulu Agassi keranjingan video game sebelum berpaling ke permainan tradisional. Berbagai board game disediakan, yang paling populer adalah Eurogames yang berdasarkan simbol-simbol sederhana. Sebagian besar pelanggan kafe ini adalah kaum milenial antara 18 hingga 32 tahun, kelompok yang terkadang gerah dengan invasi teknologi dalam kehidupan mereka. Tren ini diakui oleh pelaku industri mainan di Amerika. Bagi banyak pelanggan kafe ini, board games punya daya tarik tersendiri. Ternyata permainan sederhana dan tatap muka bisa menjadi selingan segar di tengah hiruk-pikuk kehidupan dan arus teknologi. Meski kembali populer, secara internasional penjualan board games dan puzzle diperkirakan hanya akan bertambah sekitar 1% selama setahun ke depan. Masih jauh di bawah popularitas video games yang diperkirakan akan naik 6%. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.